Intro Hari kedua di San Francisco Kita baru bangun, jadi baru bangun jam 1 siang Tidak sesuai planning Jadi kita kelewat makan pagi Karena kemarin baru tidur jam 5 pagi Efek dari jet lag Jet sama kaki Jet lag Akhirnya kita makan ini Mie Cup dari Indonesia Oke kita rencananya mau ke Golden Gate sekarang Habis itu lanjut nonton konser permainan dingin Atau Coldplay Jadi kita akan naik Uber untuk ke Marshall Beach Itu tempat spot yang bagus Untuk foto-foto di Golden Gate Kenapa kita pakai Uber Karena kita prediksi Waktunya lebih cepat Hemat 50% Hemat setengah jam Jadi ini kita lagi nunggu Ini pakai Uber Pool Kita sharing Jadi total Sekitar 7 dolar Ini lokasi tempat kita tinggal Ini tempat hotelnya Mina Hotel Kaos kaki kucing Mana ini? Katanya udah nyampe ini Belum ada tanda-tanda Mana ini Jeffrey? Oh mobilnya putih Jeffrey Ampun disini Jeffrey Jeffrey Oh ini dia dateng Jeffrey Aduh Oh iya Hai Oh depan ya Jadi kita numpah Uber Pool Uber Pool itu bareng orang rame-rame Lebih murah cuy Seperti di film-film Ini kabutnya tebal banget Saudara-saudara Oh kabut semua Kirain kebakaran hutan Bahasa Inggrisnya Fog Ini kita mau ke pantai Tapi oke Mau ke gunung ya Mysterious Sungguh misterius Ini kita sebetulnya mau lihat jembatan Golden Gate Tapi gak ngeliatan apa-apa Ini dong Kita diturunkan di tempat gak jelas Hanya untuk melihat jembatan Saudara-saudara Kita berada di Baker Beach Pokoknya pantai gitu lah Kirain pantainya panas Kirain pantainya panas Ternyata duingin Oh liat nih Kabut semua Ada-ada aja Karena ini jembatannya ya Saudara-saudara Kabut Tuwok Salah-saudara Terus Harusnya disini kelihatan Golden Gate Apa yang terjadi Saudara-saudara Ya disinilah sebetulnya jembatan Golden Gate Ini terlihat Api Ada kampung Tunggu banget kata rombongan itu mereka baru aja ke arah sana karena percuma kamu nggak kelihatan apa-apa juga nggak bisa ngelihat jembatan untuk kabut dengan background tanaman dan sound efek kapal kita nunggu jemputan mas james lewat uber 7gh mas james kita lihat perumahan di san francisco seperti di film film mobil tukang cukur rumput-rumput rumahnya lucu sekali tunggu 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 jadi kalau di san francisco ini jalannya banyak bukit-bukit naik turun naik turun wah cua pek cuma kalau di sini tuh orang pejalan kaki dihargai pada diem semua kita yang di prioritaskan ini nih ciri khas rumah di san francisco ya jadi ada tangganya tangga naik taman di depan tuh biasanya ini garasinya nah garasi di bawah kita akan melihat tempat pariwisata yang populer yaitu painted ladies lihatlah rumah-rumah zaman dulu seperti yang saya bilang tadi san francisco banyak jalan yang mendaki naik turun ngos-ngosan untuk melihat rumah kuno ala san francisco banyak orang-orang yang mencoba tuh foto-foto di depan rumah painted lady nih painted lady banyak yang tiduran untuk menikmati pemandangan painted lady coba tuh pemirsa orang-orang sangat enjoy menikmati pemandangan padahal pemandangan rumah cuma 6 rumah tapi jadi objek wisata yang menarik oh sampai aneh-aneh aneh-aneh ada yang moto kentang oke guys saya sedang menikmati seperti nikmatnya tiduran di rumput san francisco rasanya dingin empuk persis di depannya painted lady noh ini kaki saya saya orang duesit orang sebelah kayaknya ngeliatin kenapa kaki saya kok naik-naik itulah rasanya kalau disuruh tidur saya kerasan disini anak-enak dingin tapi gak terlalu dingin banget nilainya 8,5 ini kalau kamu lihat film jadul film komedi jadul namanya full house itu film favoritnya Didi ini waktu kecil ini openingnya film rumah hinted ladies film 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 operasi film 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 film